Ya, pemirsa pada minggu pagi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri kegiatan gotong royong bersama masyarakat sekitar perumahan Kota Baru Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Dewan juga ikut serta berkotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Anggota DPRD Kota Jambi Muslim bersama masyarakat sekitar perumahan Kota Baru Jambi pada minggu 19 Februari 2023 melakukan kegiatan gotong royong memperbaiki jalan yang rusak di sekitaran perumahan Kota Baru. Kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Muslim ini turut mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Putra Absur Hasibuan. Di kesempatan ini turut hadir pula lurah kenali besar Mansur dan para RT serta masyarakat setempat. Mengharapkan pemerintah dengan jalan rusak-rusak seperti ini supaya dapat bantuan segera mungkin. Karena lingkungan sini adalah salah satu warga yang padat penduduknya. Kami ke depan, ini ada beberapa yang harus saya sampaikan, kami Ketua DPR juga tidak bisa hadir. Mereka terkintipan dari untuk warga mudah-mudahan ke depan. Nanti kami kerjasama yang bagus supaya alam Berajo ini dibawah pimpinan Pak Turah, Pak Mansur. Insya Allah mudah-mudahan ke depan yang lebih bagus lagi. Anggaran kita juga terbatas. Namun demikian, Bapak Anggota Dewan kita dari Kedidra tetap memperjuangkan. Kami juga dari kelurahan tetap memusulkan melalui musimban kelurahan dan kecamatan. Kemudahan ke depan, pembangunan yang ada di RT30, RT19, RT61, dan RT66 ke depannya bisa dibangun oleh pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Musli turun langsung membantu proses perbaikan jalan di sekitar perumahan tersebut. Sementara itu, Edi, salah seorang warga di perumahan Kota Baru Jambi mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Musli. Ini adalah suatu perusahaan yang terimafaat untuk kita bersama dalam perawatan ketenggerangan, merawat jalan, dan lain-lain. Dan kami juga terima kasih sekali karena sudah ada bantuan dari Bapak Ketua ADPR, Bapak Absor, dan Bapak Adin Flim, dan untuk masyarakat semuanya yang sudah berpartisipasi dalam hari ini, dan untuk Rakyat Daerah Kota Royang, kami sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung seterusnya dalam hal pertarangan bersama antara kita sebagai masyarakat Kota Jambi. Sampai jumpa di video selanjutnya.